Gerakan pemuda mahasiswa Jambi Bersatu, GPMJ, khususnya wilayah barat yang ada di kota Jambi, mengikrarkan dukungan secara terbuka untuk memenangkan pasangan HBA Edi di pemilu Gubernur Jambi 9 Desember. Ikrar dukungan disalurkan melalui agenda pengukuhan tim pemenangan di posko HBA Edi Purwanto, kawasan Broni, kota Jambi. Pengukuhan tim GMPJ ini dihadiri tokoh masyarakat mahasiswa dan seluruh pemuda Jambi wilayah barat. Ketua Umum GPMJ mengatakan seluruh pemuda dan mahasiswa khususnya wilayah barat yang berdomisili di kota Jambi maupun di daerah barat, bersatu padu untuk memenangkan pasangan HBA Edi pada pemilu Gubernur Jambi. Ketua Umum GPM yang tadinya mendukung Sumizola merubah arah dukungannya untuk pasangan HBA Edi. Perpindahan dukungan ini sekaligus membatah klaim yang menyebut wilayah barat khususnya Kerinci menjadi basis kemenangan Jolak Barat. Seluruh pemuda Jambi tentunya pada hari ini kami mempunyai pas acara ini adalah kegiatan moral. Kami terpanggil seluruh pemuda Jambi dan wajib bagi kami untuk mendukung pasangan hebat ini untuk memimpin Jambi 5 tahun ke depan, untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang luar biasa. Tentu kami selalu pemuda Jambi tidak mau Jambi ini nantinya menurun apabila dipimpin oleh orang yang tidak tempat. Beliau belum tahu keadaan beliau. Beliau itu adalah orang baik yang perlu kita dukung untuk sukseskan belakang yang akan datang. Kemudian daripada itu, kalau untuk orang kerenci, sungai penuh, tidak ada alasan lagi. Kalau ada lagi yang tidak memiliki PTA, sungguh keseluruhan.